Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to youtube channel Di video kali ini aku mau share sama kalian Gimana sih cara meningkatkan produk Selain menggunakan FBH, promosi, endorse E-com dan lain sebagainya So ya kali ini Aku mau share gimana sih cara packing Yang menarik dan unik untuk menarik Perhatian calon customer kita Dan apa aja sih yang dibutuhkan Untuk mempercantik atau Memperunik Packing produk kita Kali ini aku mau kalian bahas Disini jangan lupa ya Kalian subscribe dulu video ini Agar aku lebih semangat dan bikin videonya So ya Biar gak lama-lama langsung aja kita ke videonya Nah pasti banyak di luar sana Yang berpikiran Kenapa sih harus packing yang Ribet gitu ya kan Bukan cuma produknya yang dipakai Kenapa harus packing gini dan itu Nah jadi guys Packing orders itu penting banget loh Apalagi buat Kalian-kalian yang punya usaha kecil Tapi calon customer tuh gak ada Gak ada yang membeli Pelanggannya juga minim banget Jadi selain kita Menggunakan jasa promosi Endorse Iklan FBH Marketplace Dan lain sebagainya Packing orders ini loh Packing orders ini penting juga loh guys Nah selain itu Packing orders ini juga akan menarik perhatian customer Kayak penasaran gitu loh Apa sih produknya Kok packingnya sebagus itu Kok packingnya seunik itu Ya kan gitu Jadi packing orders memang penting Nah buat kalian yang punya usaha kecil dan packingnya itu-itu aja Cuma di poster plastik Udah dikirim doang Kalian harus merubah mindset kalian Untuk lebih Kreatif lagi guys Jadi aku saranin untuk kalian yang punya usaha kecil Lebih memperbaiki packing ordersnya Oke guys Jadi packing orders ini Sebenernya sih tergantung dari Masing-masing penjual Tergantung dari kreativitas penjual sendiri Disini aku mau share Gimana sih cara aku packing orders produk aku Jadi aku tuh kebetulan reseller resminya Si AKJ Glow Skin Dan aku seneng banget Karena aku terpilih sebagai reseller yang kreatif Dalam meningkatkan penjualan loh Nah jadi aku tuh kayak Berinisiatif untuk bikin packing order Produk sendiri gitu ya kan Daripada yang lain-lain Daripada yang lain Karena yang lain itu cuma Yaudah Dibungkus aja Dikirim kayak gitu Tapi aku tuh kayak lebih Berinisiatif lagi Agar orang itu kayak tertarik gitu loh Sama produk aku So ya apa aja sih Bahan-bahan yang aku perlukan untuk packing orders aku Tungguin ya Oke guys yang pertama yang kalian perlukan Yaitu adalah produk ya Yang jelas lah Masa Semua bisnis gak punya produk ya kan Terserah kalian sih produknya apa Mau kemeja Mau hijab Mau sepatu Mau asesoris dan lain sebagainya Tapi kebetulan aku adalah produknya Skincare Nah ini dia skincare yang Sedang aku Jual gitu ya kan Nah skincare ini tuh udah berbepom Udah aman banget Karena nomor bepomnya Udah tertera di setiap produknya Nih Tuh guys Gimana sih Nah pokoknya ini Pokoknya nomor bepomnya udah tertera di setiap produk Jadi ini tuh bener Bener produk yang udah terdaftar dan aman banget Untuk busui dan Ibu hamil Karena aku pake ini Mulai dari Kandungan aku 8 bulan Sampai sekarang Anakku udah Umur 4 Eh 5 bulan jalan gitu ya kan Tapi Aku emang gak rutin Karena memang Manus banget gitu kan Skincarean pas lagi hamil Tapi sekarang udah rutin banget Nah kalo kalian pengen tau Ini tuh Produknya khusus Kulit yang Gimana sih Jadi produk AKG Cool Skin itu Untuk semua jenis kulit guys Untuk permasalahan Semua jenis kulit Mau yang berkering Berkeringat Berminyak Sensitive Kering Terus punya jerawat Punya Flek hitam Peri-pori besar Kayak Kebakar karena Silah matahari Kemerahan Atau mungkin Muka kalian Rusak akibat Produk yang gak aman Ini tuh Ada paket-paketnya Tersendiri Nah buat kalian Yang penasaran Atau bisa aja Konsultasi dulu Karena untuk Yang AKG ini Bener-bener aku sendiri Yang bales Dan untuk yang Mau konsultasi Bisa langsung Kalian DM Atvaridafr Underskos AKG Atau langsung Ke nomor WA Ya guys Oke Bahan yang kedua Adalah Kardus Nah jadi Ini tuh Kardus Pizza gitu guys Aku belinya Di Sopi Nanti bakalan Aku tulis Linknya Di description box Kalau kalian Tertari Untuk beli box ini Karena banyak banget Ukurannya Jadi aku tuh Beli ukurannya 15x15x5 Nah ini tuh Udah Udah pas banget Sama produk aku Nah buat kalian Yang mau cari Ukuran lain Kalian bisa Langsung aja Cari di Storenya Nanti aku bakalan Taruh di description box Nah Kenapa harus Kardus sih Jadi menurut aku Kalau pakai Kardus tuh Kayak lebih aman Gitu loh guys Jadi walaupun Gak dipakai Bubble wrap Karena kardusnya Memang bener-bener Ini Bener-bener Bagus Tegak gitu Gak bikin Penyok gitu ya kan Kalau misalkan Kalian gak mau pakai Bubble wrap Ini juga aman-aman banget Lanjut yang ketiga Adalah Ini dia Jadi aku punya Banyak gitu Ini tuh Stiker-stiker Dan Kart-kart gitu Ya kan Nah ini tuh Aku Buat sendiri guys Tapi kalian Kalau kalian mau beli Gak mau ribet Kayak Ngedit gitu ya kan Kalian bisa langsung Order Di Shopee Nanti aku bakalan Taruh linknya Di bawah Karena memang Murah-murah banget guys Kayak 12.000 itu Udah dapat 100 Pix Atau 100 lembar Kayak kartu Kart Kart Kayak sticker Kayak Kart-kart lainnya Gitu Nah kalian bisa aja Langsung order Di sana Tanpa ribet ya guys Nah sekarang Aku mau tunjukin Apa aja sih Kart-kart yang aku kasih Yang pertama adalah Thanks Kart Lanjut yang kedua Adalah sticker Nah ini dia Stickernya Ini tuh juga Aku custom sendiri Dan aku print sendiri Gitu guys Nih Farida FR AKG Jadi semua Produk aku itu Farida FR Baik yang Paper Flower Farida FR Creation Ini yang AKG Terus untuk yang Makeup Farida FR Makeup Untuk yang Fashion Farida FR Fashion Ini tuh udah ada Lebang sendiri ya Aku bikin Sendiri juga Dan aku print Pakai kertas Sticker Nah di packing Produk aku ini Sticker ini Aku pakai Dua guys Jadi di dalam satu Di luar satu Nanti aku bakalan Tunjukin ke kalian Gimana sih cara Aku packing produk aku Nah yang ketiga Adalah cara Pemakaian skin care Jadi aku nih Sebenernya ini tuh Nggak Opsional aja sih Sebenernya Karena memang Banyak banget dari sana Udah tau Bagaimana sih Langkah-langkah Atau ulutan Dari Pemakaian skin care Rutin Tapi aku tuh Kayak Dikasih gitu loh guys Siapa tau Mereka tuh Kayak pertama kali Pakai gitu ya kan Jadi nggak perlu Kayak Nanya-nanya ke aku lagi Gimana cara Pemakaiannya Oke lanjut Sekarang aku Kasih Di dalamnya juga Reminder card Gitu Nah ini tuh Kayak pengingat gitu loh guys Karena kalau skin care Harus sebenernya Diistirahatkan dulu Untuk wajahnya Jadi aku kasih Reminder gitu Biar mereka tuh Ingat Nggak langsung Pakai skin care Karena kalau memang Mau ganti skin care Harus diistirahatkan dulu Kan wajahnya Atau dineterapkan Nah Berkalian yang Produknya lain Kayak Baju Kayak baju Atau kayak Hijab Dan lain sebagainya Kalian bisa Kasih Remainernya itu Dengan kata-kata yang Dengan kata-kata yang Berbeda Kayak Dicuci dulu sebelum dipakai Jangan lupa Dicuci dulu sebelum dipakai Kayak gitu Nah tergantung dari Kreativitas kalian Kayak gitu Tapi ini tuh Cuma opsional aja Menurut aku yang paling penting Yaitu Thanks card Udah kayak gitu Sama sticker-sticker guys Kemudian aku pakai Sticker untuk penutup Kartusnya Nah ukurannya itu Lebih panjang gitu Ini tuh sebagai penutup Kartusnya guys Biar kartusnya itu Kayak gak kebuka gitu loh Sebenernya kalau misalkan Produknya Kayak gak Sedikit Atau gak kayak Pas banget Kalian gak usah Pakai sticker kayak gini Gak apa-apa Tapi lebih aman Pakai sticker gas Biar gak cepat Kebuka kayak gitu Nah mungkin itu aja sih Sebenernya sticker-sticker Atau kartus Yang aku butuhkan Untuk making order aku Kalian bisa kreasikan Sendiri untuk Sticker atau Kartnya Nah selanjutnya Apa sih Bahan yang dipakai Yaitu Yang ini guys Nah aku pakai ini Ini tuh Kertas Krab Kalian bisa beli Ini tuh harganya Cuma 2000an Bisa beli di Toko-toko terdekat aja Dan ini tuh Bikin Baking kita Atau Produk kita itu Lebih menarik Kayak Kreatif banget Kok lucu banget Kayak gitu Karena Ini tuh banyak banget Warna-warnanya Dan aku pilih-pilih Karena sesuai dengan Nuansa produk AKJ Atau ciri khas gitu ya kan Kalian bisa pakai Warna apa aja Terdentu dari ciri khas kalian Kayak gitu Lanjut Hal yang penting Yang bisa menarik perhatian Calon customer Adalah Gift guys Nah kalian bisa Kasih gift Calon customer Gift apapun Bisa Kali rambut Bisa crunch Bisa Bisa crunchy ya kan Terus bisa Permen Atau bisa Sticker Bisa Jepit rambut Tapi kali ini Aku mau kasih Customer aku itu Ini dia guys Tuh Kaca guys Kaca Sopernyuk pernikahan Ini tuh Bener-bener lucu banget Dan dia tuh Bener-bener murah Cuma 697 rupiah Guys Gak sampai Seribu Nah aku Bakalan taruh Di description box Aku belinya Dimana Kalian bisa Order aja Karena memang Bener-bener Mereka bantu Nah aku pakai Ini juga Untuk gift customer aku Yang Selanjutnya Adalah Bubble wrap Sama Plastik Polymeler Nah Jadi ini tuh Aku pakai Sebenarnya sih Tergantung dari kalian Kalian mau pakai Plastik polymeler Atau pakai Si bubble wrap Jadi aku tuh Biasanya Untuk bubble wrap Ini aku pakai Untuk di bagian luar Kartusnya Kadang kalau misalkan Gak pakai bubble wrap Aku bagian Untuk bagian Dalam produk Aku lapisi Bubble wrap Kayak gitu Jadi Apa Sesuai dengan Kebutuhan sih Tapi harus bener-bener Ada bubble wrap Apalagi untuk Produk-produk Yang bukan Kayak Pakaian Kayak gitu Harus ada Bubble wrap Biar lebih aman Tanjur Aku juga Pakai Kertas Tisu Ini tuh Sebagai alas Dari produk Aku guys Nah Biar lebih Enggak Goyang-goyang gitu Jadi aku Bungkus pakai Kertas Tisu Ini kertas Tisu-nya Morah banget Sudah ribu aja Lebar Ini tuh Udah aku potong-potong Sesuai dengan Kebutuhan gitu Kalian bisa beli Di toko kue Atau dimanapun Bisa Oke guys Mungkin itu aja sih Sebenarnya Yang dibutuhkan Sekarang aku mau Tunjukin kalian Gimana sih cara aku Packing produk Aku So Langsung aja Sampai jumpa di video 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 Sampai jumpa di video